Hai gengs, salah satu kendala dalam acara pernikahan saat ini adalah tempat. Ewa sendiri kan biaya sewa gedung gak bisa dibilang murah. Nah, tapi keterbatasan tempat buat acara nikahan gak berlaku buat orang-orang berikut ini. Bagi mereka yang penting nikah dan soal tempat urusan belakangan. Penasaran? Berikut ini kita bakalan bahas pernikahan. Pernikahan unik yang hanya ada di Indonesia. Tapi sebelum lanjut nih gengs, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan informe menarik dari channel kita. Di atas jalan Kamu pasti sebel kan kalau ada acara kawinan yang sampai nutup jalan? Nah, tapi kalau acara kawinannya kayak gini gimana gengs? Gak nutup jalan sih, tapi ada di atas jalan. Waduh, kalau gini gimana tamu undangannya mau foto-foto ya gengs? Gak takut jatuh apa? Anak Pramuka Zaman sekarang konsep pacaran nikahan emang bisa milih sesuka hati gengs. Kayak nikahan yang satu ini nih. Mungkin karena pengantinya mantan pembina Pramuka, jadinya dekorasinya pun perkemaan gitu gengs. Anak Motor Kalau tadi anak Pramuka, pengantinya yang satu ini juga gak mau ketinggalan. Karena pengantinya anak motor nikahannya pun ala-ala anak motor nih gengs. Lengkap dengan aksesoris motor sebagai latar belakang. Gimana nih gengs? Unik kan? Depan Empang Kalau biasanya dekorasi nikahan menghadap ketamu undangan, beda-beda nikahannya yang satu ini. Bukannya menghadap ketamu, panggung pelaminanya justru menghadap ke empang. Hmm, lumayan. Bisa ke undangan sambil mancing ya gengs. Nikahan Drive-Thru Kalau kamu kira cuma McDaniel aja yang punya drive-thru, kamu salah nih gengs. Karena cara nikahan yang satu ini juga punya konsep serupa. Dan gak perlu nutup jalan, karena justru tamu undangan bisa ke undangan tanpa perlu keluar mobil nih gengs. Hmm, gimana nih gengs? Tertarik buat ikutin konsepnya? Nikahan di SPBU Kendala kebanyakan pasangan yang mau nikah adalah soal tempat. Maklum aja, karena biaya sewa gedung gak murah ya gengs. Nah, tapi pengantin yang satu ini punya solusinya. Daripada sewa gedung, mereka milih buat acara nikahan di SPBU. Kalau ini sih mungkin mempelainya anak pemilik SPBU ya gengs. Yang penting duduk Yang satu ini gak termasuk acara nikahan sih gengs. Cuman bapak-bapak yang lagi hadirin acara aja tam. Tapi lucunya, bapak yang satu ini duduk di selokan gengs. Iya sih, mungkin bapaknya gak kebagian tempat. Tapi masa iya harus di selokan sih pak? Panggung di kuburan Masyarakat kita emang kadang gak ada takut-takutnya ya gengs. Termasuk dalam urusan acara nikahan. Seperti acara nikahan yang satu ini, Udah acaranya di pemakaman, Ditambah lagi panggung dendutnya juga di atas kuburan. Liat nih pas acara dendutannya udah dimulai. Kalau kamu ajatan ke tempat kayak gini, Kira-kira merinding gak sih gengs? Tukang Somai lewat Acara nikahan yang sampai nutup jalan emang bikin sebel. Nah, tapi kalau acara nikahan yang satu ini gak mau nutup jalan nih gengs. Alhasil abang Somai pun dengan suka hati nyelonong gitu aja. Ya lumayan sih kalau kamu pas kondangan tiba-tiba pengen Somai kan bisa langsung pesen. Mobil lewat Nah, kalau tadi cuman Kang Somai yang lewat, Nikah yang satu ini malah lebih ngeri gengs. Karena jalanan gak ditutup, Akhirnya mobil dan tram ngebas melintas gitu aja gengs. Gimana nih gengs? Was-was gak kira-kira kalau kondangan kayak gini. Nah, itu tadi acara nikahan unik yang hanya ada di Indonesia. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah!